Akbar Pera Baharudin Ajudan pribadi ini juga pernah menjadi sorotan pada 2021 lalu ketika menjadi seorang korban pencurian di Bandara Soekarno-Hatta. Insiden itu terjadi pada Rabu 17 Februari 2021 sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta sempat menangkap pelaku pencurian ponsel milik Ajudan pribadi. Namun Ajudan pribadi akhirnya mencabut berkas tersebut setelah tahu pelakunya yang bernama Soeharti merupakan janda dua anak. Soeharti menghidupi keluarganya seorang diri dengan menjadi pembantu rumah tangga. Terlebih ponsel yang dicuri tersebut akan digunakan oleh sang anak untuk bersekolah. Kini Ajudan pribadi ditangkap polisi dalam kasus penipuan buntut laporan seseorang yang masuk pada November 2022. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan. Ajudan pribadi ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan.